Renungan Alkitab berjudul Mengasihi Tuhan dan Sesama Manusia Markus 12 ayat 29-31 Dan ulangan 11 ayat 1 ayat 18-21 Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sahabat Alkitab Mengasihi Tuhan dan melakukan kewajiban terhadap dia tidaklah terpisahkan, seperti dua sisi dari koin mata uang. Mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah hukum yang terutama di dalam hidup kita. Praktek terdekat dari hukum tersebut adalah dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Biarlah pribadi kita menjadi teladan di dalam hati, jiwa, tangan, dan dahi. Di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, kita ajarkan dan bicarakan. Dalam setiap aktivitas sehari-hari, waktu duduk, dalam perjalanan, saat berbaring, atau setelah kita bangun. Tuliskan pada tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Kita mengasihi Tuhan dan sesama, bukan sekedar untuk pencitraan, tetapi ketaatan. Apa yang kita lakukan di rumah, sama dengan di luar rumah. Apa yang kita lakukan saat tidak ada orang yang melihat, sama dengan saat ada banyak orang yang melihat kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih telah menonton!